Impact Family. Impacting the world through a healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi emosi hidupnya menang. Hidup menang kalau kita bisa mengampuni. Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi bisa mengampuni. Masih dalam cerita Yusuf, luar biasa. Cerita Yusuf itu luar biasa. Yusuf ini termasuk kehidupannya sempurna. Apa yang dia lakukan semuanya itu patut menjadi teladan. Walaupun sejak kecil ini sudah bertahun-tahun. Kakak-kakaknya karena jelas sama dia. Ya memang ada kesalahan karena orang tua membeda-bedakan. Ya anaknya jelas. Tetapi semua keadaan itu dipakai. Bersama-sama dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih Allah. Pada waktu Yusuf sudah dijual, Yusuf sudah sampai bekerja di potifar, di penjara. Lalu apapun yang dia kerjakan ternyata karena dia takut akan Tuhan. Dan dia orang yang sungguh mau melakukan segala sesuatu dipikirkan bahwa semuanya Allah yang ikut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu Roma 8.28 ya. Pada waktu saudara-saudaranya datang dan mereka sudah pindah ke Mesir. Lalu di Mesir itu Yaakub meninggal. Nah dia sudah tua sekali. Lalu dia meninggal. Lalu sudah-sudah ingat lagi. Takut ya. Sekarang tidak ada ayahnya. Ini gimana kalau sampai dia dibalas kejahatannya. Tetapi Yusuf berkata demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Lihat ya. Bahwa semuanya itu dia percaya Allah yang sudah ikut bekerja bersama-sama. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanan dan makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Ya. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan dia balas dengan kebaikan. Dan dia bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tidak membalas kejahatan. Karena dia merasa memangnya saya Allah. Harus membalas. Justru semuanya diserahkan Allah yang melakukan semuanya. Juga pembalasan itu miliknya Allah. Bukan kita. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni. Karena Allah sudah mengizinkan sesuatu yang terjadi. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih Allah. Ya. Mari saudara-saudara kita belajar dari kehidupan Yusuf ini yang luar biasa. Dia bisa mengampuni kesalahan yang. Wah dia tidak mengingat ya. Di penjara sampai begitu lamanya. Harusnya kan marah. Harusnya jengkel ya. Tetapi dia tidak. Dia serahkan semua keberatuhan. Dan dia tidak mau. Memangnya saya cek Allah ya. Jadi marilah kita ingat akan hal itu. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan Allah sendiri. Jadi jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajaran Tuhan Yisus ya. Melainkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bisa hidup berkemenangan. Kalau kami bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kami tidak membalas kejahatan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Selalu ingat segala sesuatu dari Tuhan. Untuk Tuhan. Kemuliaan kepada bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang menenungkan firmanmu ini. Dengan kesehatan. Baik secara mental. Maupun jasmani. Dan rohani. Demi nama Tuhan Yisus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pula saudara-saudara. Marilah kita terus hidup berkemenangan. Ya. Kita melawan dosa. Kita bisa mengampuni. Kita tidak membalas kejahatan. Sampai berjumpa pula. Ciao. Sampai berjumpa.